Halo teman-teman balik lagi dengan saya di channel 2p2 dan terima kasih telah mengklik video ini Nah sesuai judul video kali ini kita akan mengupdate video beberapa tahun lalu di channel ini Yaitu pembahasan tentang seluruh alur cerita franchise assassin's creed Untuk itu di video kali ini kita akan menambahkan beberapa timeline penting yang belum dimasukkan di video sebelumnya Dan juga mengoreksi beberapa kesalahan di video sebelumnya Nah karena pembahasan kali ini cukup panjang Dan untuk itu kita akan bagi ke dalam beberapa part video Jadi bagi kalian yang penasaran dengan timeline lengkap assassin's creed series Pastikan untuk menonton semua part videonya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasannya Nah timeline dari assassin's creed series bermula pada era the first civilization Atau era dimana makhluk hidup dominan pertama meninggali bumi Makhluk ini dikenal dengan nama the issue yang bukan makhluk primitif seperti yang ada di dunia nyata Tapi makhluk pertama ini malah memiliki intelijen yang sangat jauh dibanding makhluk modern yang belakangan akan muncul Nah dengan kecerdasannya ini Ras isu menciptakan teknologi-teknologi yang jauh dari nalar manusia di kemudian hari Yang dikenal dengan nama Pieces of Eden Dimana teknologi-teknologi inilah yang menjadi sumber konflik dua faksi utama dalam franchise ini dari era ke era Untuk penjelasan lengkap tentang Pieces of Eden bisa kalian lihat di video yang ada di pojok kanan atas Oke tak hanya teknologinya yang diluar nalar makhluk modern Isu juga membangun tempat tinggal mereka yang berarsitektur dan berteknologi mutahir Seperti kota Eden, Atlantis, Asgard, dan lain-lain Sehingga nanti di masa-masa modern kota-kota ini dianggap sebagai mitologi Saking jauhnya kecerdasan ras isu ini Lalu tak hanya sebatas menciptakan teknologi Isu bahkan menciptakan makhluk hidup lain Yaitu Homo Sapiens dan Homo Nender Talensis Atau Cikal Bakal Manusia Dimana isu menciptakan ras makhluk ini untuk dijadikan budak mereka Kemudian dengan terciptanya ras manusia ini Sepasang suami istri isu yaitu Juno dan Aita Tertarik untuk bereksperimen dengan ras manusia Sehingga menjalankan Olympus Project Yang memanfaatkan tubuh manusia untuk menciptakan creator monster Nah hal ini membuat Poseidon ras isu sekaligus pemimpin kota Atlantis marah Karena disini Poseidon merupakan salah satu ras isu yang memanusiakan ras manusia Dengan tidak hanya menganggap mereka sebagai budak saja tapi lebih dari itu Untuk itu disini Poseidon menunjuk dikasih tesnya yaitu seorang isu bernama Alethea Untuk menghentikan proyek Olympus ini Nah dalam DLC Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis Diperlihatkan usaha Alethea ini Dengan sudut pandang main protagonis Cassandra atau Alexius Pewaris staff of Hermes Trismegistus Dimana staff ini berisi kesadaran Alethea Selanjutnya dalam periode era berikutnya Ras manusia yang kecerdasannya perlahan-lahan berkembang Mulai memberontak ke pencipta mereka karena hanya dijadikan budak Terlebih lagi karena hanya sedikit ras isu yang memanusiakan ras manusia seperti Poseidon Hingga singkat cerita sepasang makhluk hybrid isu dan manusia yaitu Adam dan Eve mencuri salah satu pieces of Eden Yaitu Apple of Eden Lalu memimpin para manusia untuk melakukan pemberontakan keras isu Nah ini menandakan perang antara isu dan manusia yang dimulai di sekitar tahun 2296 isu era Atau tahun 75.010 sebelum masehi dalam timeline Dan akan berlangsung selama 10 tahun Dalam periode perang ini juga Juno yang dari awal adalah salah satu isu yang menantang penciptaan makhluk manusia Makin murka setelah ayahnya terbunuh selama perang ini Sehingga membuat Juno sangat membenci manusia Lalu dalam periode perang ini juga beberapa ilmuwan isu mendeteksi adanya ancaman bencana besar yang akan menghantam bumi Yang bisa menghancurkan peradaban Untuk itu beberapa ilmuwan isu di berbagai tempat menjalankan proyek mereka masing-masing untuk mencari cara menghindari bencana besar ini nanti Nah 10 tahun kemudian selama perang isu dan manusia Bencana besar ini akhirnya terjadi Yaitu solar flame yang menghantam bumi dan hampir memusnahkan peradaban makhluk hidup sepenuhnya Karena hanya sedikit makhluk baik dari ras isu dan manusia yang berhasil selamat Sedikit catatan bencana besar ini juga dikenal dengan beberapa sebutan Seperti toba katastropi mengadaptasi kejadian asli di dunia nyata Dan juga Ragnarok mengadaptasi mitologi Nordic yang diperlihatkan dalam seri terbaru Assassin's Creed Valhalla Oke kemudian seperti yang saya bilang tadi Ada beberapa ilmuwan isu yang bekerja untuk mencari solusi mengatasi bencana ini sebelumnya Tapi hanya sedikit yang berhasil menemukan solusi terbaik Salah satunya adalah 3 orang ilmuwan isu yaitu Jupiter, Minerva, dan Juno Yang membangun Grand Temple sebagai tempat perlindungan mereka Sekaligus tempat untuk mereka mencari cara menghindarkan bencana yang sama dalam siklus berikutnya Di lain tempat yaitu di Asgard Odin, ras isu sekaligus pemimpin Asgard juga menemukan caranya sendiri Yaitu dengan proyek yang bernama Yggdrasil Dimana Odin dan beberapa isu Asgard mentransfer jiwa mereka yang nanti akan menjadi reinkarnasi mereka di masa depan Demi bisa tetap eksis setelah bencana besar pertama ini terjadi Oke kembali ke Jupiter, Minerva, dan Juno Hampir sama dengan proyek milik Odin Disini ketiganya juga mencoba proyek untuk mentransfer jiwa Tapi kali ini ke sebuah tubuh buatan yang tahan terhadap apapun termasuk bencana Tapi sayangnya proyek ini gagal Dengan Aita, suami Juno yang menjadi volunteer proyek ini Jiwanya terjebak Kemudian dengan kegagalan ini Juno malah memanfaatkannya dengan secara diam-diam Mengorbankan suaminya ini agar kinetiknya Akan berreinkarnasi ke DNA manusia di era-era yang akan datang Dimana manusia reinkarnasi Aita ini nantinya disebut Sage Yang merupakan salah satu rencana Juno untuk mendominasi manusia nanti Sebagai wujud balas dendamnya atas kematian ayahnya Nah karena solusi pertama mereka ini gagal Minerva menemukan solusi lain Yaitu dengan sebuah teknologi yang ia buat Bernama Global Aurora Borealis Device Alat yang jika diaktifkan akan membuat shield bagi bumi Sehingga akan menghalau bencana solar flame berikutnya Minerva juga membuat teknologi lain yang bernama DI Untuk bisa mengkalkulasikan kemungkinan di masa depan Dan juga memperhitungkan kapan bencana solar flame selanjutnya terjadi Lalu setelah itu Minerva dan Jupiter Mulai membuat pesan ke seorang manusia di masa depan Tentang peringatan siklus bencana besar ini Dan juga cara mengaktifkan shield bumi Beberapa waktu kemudian Minerva akhirnya mengetahui Rencana Juno terhadap manusia Sehingga ia dan Jupiter memenjarakan Kesadaran Juno di Grand Temple ini Tapi meskipun begitu Juno juga telah memikirkan Rencananya sendiri untuk bisa membebaskan diri Yang nanti akan kita ungkap sepanjang cerita Oke kemudian seiring berjalannya waktu Pasca bencana besar solar flame pertama ini Ras isu pada akhirnya menemui kepunahan Karena hanya sedikit dari mereka yang selamat dari bencana ini sebelumnya Sehingga selanjutnya meninggalkan manusia Sebagai ras dominan di bumi Yang jumlahnya makin hari makin bertambah Lalu dalam era ke era Manusia perlahan-lahan mulai membangun peradaban mereka secara berkelompok-kelompok Sehingga mulai menciptakan wilayah-wilayah mereka yang tersebar di seluruh benua Seperti Mesir, Persia, Yunani, Romawi, dan lain-lain Tak hanya itu manusia juga mulai menyembah ras isu yang telah punah ini Dengan menganggap mereka sebagai Tuhan atau Dewa Sehingga selanjutnya membentuk kepercayaan-kepercayaan Dan juga agama-agama yang ada di dunia ini Nah selanjutnya setelah terciptanya wilayah-wilayah ini Yang dikuasai oleh kerajaan atau kekaisaran masing-masing Manusia yang memiliki instingnya sendiri Yaitu selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dimiliki Sehingga mulai tercipta konflik antar manusia Untuk memperbutkan wilayah demi memperluas wilayah masing-masing Singkat cerita, di sekitar tahun 1334 sebelum masehi Seorang viraun Mesir bernama Semen Kare Menemukan peninggalan isu Yaitu salah satu teknologi Pieces of Eden milik isu Yang tetap utuh pasca bencana solar flame pertama Hal ini membuat viraun Semen Kare Mendapatkan ide untuk memanfaatkan teknologi milik isu ini Untuk menciptakan kedamaian dunia Untuk itu viraun Semen Kare Membentuk kelompok rahasia bernama Order of the Ensign Dengan tujuan utama yaitu mencari dan mengumpulkan Pieces of Eden yang masih utuh Demi mewujudkan kedamaian dunia Lalu kemudian sepeninggal viraun Semen Kare Kelompok Order of Ensign ini mulai berkembang Dimana tidak hanya di wilayah Mesir Tapi juga mulai masuk ke wilayah lain di luar Mesir Tapi seiring berjalannya waktu Tujuan Order of Ensign perlahan mulai melenceng dari tujuan awalnya Untuk menciptakan kedamaian dunia Dimana kini Order of Ensign bertujuan utama untuk mengumpulkan power Tidak hanya dari Pieces of Eden yang mereka kumpulkan Tapi juga mulai masuk ke pemerintahan beberapa kerajaan atau kekaisaran Untuk membangun power mereka di seluruh dunia Kita lanjut timeline ke sekitar tahun 465 sebelum Masehi Untuk melihat seorang manusia bernama Artabanus atau Darius Salah satu prajurit elit Persia yang mengetahui tentang kelompok rahasia Order of Ensign Dan juga konspirasi mereka Untuk itu Darius dan beberapa prajurit elit lain membentuk kelompok pembunuh rahasia Untuk menargetkan King Sir Six I dari Persia yang berasosiasi dengan Order of Ensign Nah menariknya saat Darius membunuh King Sir Six I Ia menggunakan senjata buatannya sendiri yaitu Hidden Blade Senjata yang nanti akan menjadi senjata ciri khas para assassins dalam franchise ini Kita akan membahas sejarah kenapa Hidden Blade menjadi senjata ciri khas para assassins selama cerita Oke kemudian meskipun berhasil membunuh King Sir Six I Tapi saat menargetkan Arta Sir Six anak King Sir Six I sekaligus penerusnya Darius dihianati oleh temannya sendiri Sehingga membuat Darius menjadi buronan Order of Ensign yang memegang pengaruh kuat di Persia Hal ini juga membuat kelompok Darius bubar dan Darius bersama anaknya harus melarikan diri dari Persia Untuk tetap bertahan hidup Singkat cerita lanjut ke sekitar tahun 431 sebelum masehi hingga 422 sebelum masehi Yang menjadi settingan utama seri Assassin's Creed Odyssey sekaligus mengambil settingan event Perang Peloponision Antara Spartan dan Athena adaptasi di dunia nyata yang terjadi di Yunani latar tempat seri ini Nah dalam seri ini cerita akan berfokus kepada main protagonis Cassandra ataupun Alexios Yang player pilih dimana keduanya merupakan adik kakak yang harus terpisah sejak kecil karena ayah mereka yang mempercayai ramalan Sehingga ia harus mengorbankan kedua anaknya Meskipun pada akhirnya secara ajaib keduanya berhasil selamat dan tumbuh dewasa dengan kehidupan yang berbeda Dimana sang kakak sekaligus main protagonis yang kita pilih akan tumbuh dewasa menjadi seorang Mistios atau Mercenary Sedangkan sang adik ditemukan oleh sekte bernama Cult of Cosmos lalu tumbuh besar menjadi seorang Deimos atau Petarung Sedikit catatan, sekte Cult of Cosmos ini merupakan sekte penyembah dewa atau Isu Yang ingin menguasai Yunani dengan memanfaatkan peninggalan ras Isu Sekte ini juga berasosiasi dengan Order of Ensign Oke jadi disini main protagonis atau kita panggil saja Mistios Akan berpetualang di Yunani dengan bekerja bagi siapa saja yang membayarnya Hingga akhirnya menemukan tentang konspirasi Cult of Cosmos yang ingin menguasai Yunani Dan juga akhirnya mengetahui bahwa sekte ini memanfaatkan adiknya yaitu Deimos Karena ternyata Deimos adalah seorang Sage atau reinkarnasi dari Aita Nah untuk itu disini Mistios selain menjadi mercenary Ia juga harus menghentikan ambisi sekte Cult of Cosmos Sekaligus membebaskan Deimos adiknya yang hanya dimanfaatkan Tak hanya itu Mistios juga berusaha untuk membuat untuk kembali keluarganya dengan mencari orang tuanya Hingga pada akhirnya dalam skenario terbaik seri ini keluarga mereka kembali bersama Lalu kemudian belakangan Mistios juga mengetahui bahwa ternyata ayah kandungnya adalah Pythagoras Dimana jika kita melihat catatan sejarah dunia tidak mungkin seorang Pythagoras bisa hidup di era seri Odyssey ini Tapi karena adaptasi Pythagoras dalam seri ini memegang salah satu Pieces of Eden yaitu Staff Hermes Trismegestus Yang salah satu kekuatannya adalah membuat immortal pemegangnya Nah disini setelah Mistios bertemu dengan Pythagoras Ia membantu ayahnya untuk mengumpulkan Pieces of Eden demi menyegel kota Atlantis Yang Pythagoras temukan agar menghindari kota ini ditemukan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat Lalu singkat cerita setelah Mistios berhasil mengumpulkan Pieces of Eden ini untuk menyegel Atlantis Pythagoras malah berubah fikiran karena terobsesi dengan pengetahuan tentang ras isu yang ada di dalam kota ini Hal ini membuat Mistios tidak ada pilihan lain selain menentang ayahnya sendiri Demi menyegel Atlantis seperti tujuan awal mereka Sehingga pada akhirnya Pythagoras menyerah lalu mewarisi Staff Hermes ini ke Mistios Yang akibatnya menghilangkan kemampuan immortalnya dan menemui ajalnya Mistios kemudian menyegel kota Atlantis menggunakan Staff Hermes ini Lalu juga karena Staff Hermes sekarang dipegang oleh Mistios Sehingga sekarang ia mendapatkan kemampuan immortal Selanjutnya beberapa waktu setelah event utama seri Odyssey Cerita berlanjut ke DLC Legacy of the First Blade Dimana Mistios bertemu dengan Darius dan juga anaknya yang sekarang berada di Yunani Setelah pelarian mereka dari Persia sebelumnya Disini Mistios membantu Darius untuk membasmi anggota Order of Ensign yang ada di Yunani Setelah mengetahui konspirasi Order of Ensign Terlebih lagi setelah mengetahui dari Darius bahwa Mistios juga ditargetkan oleh Order of Ensign Karena ternyata Mistios adalah seorang Tainted One Atau istilah bagi orang yang memiliki darah keturunan hybrid ras isu dan ras manusia Dimana kondisi ini diwarisi dari kakek Mistios yaitu King Leonidas I, Raja Separta Yang juga merupakan Tainted One Disini juga Mistios menjalin hubungan dengan anak Darius Yang selanjutnya menghasilkan seorang anak yang diberi nama Elpidios Dimana di akhir cerita seri DLC ini Darius membawa Elpidios bersamanya untuk pergi ke Mesir Sehingga Elpidios tunggu besar di Mesir Lalu memiliki keturunan yang akan sampai ke Aya Salah satu karakter utama dalam seri Assassin's Creed Origins nanti Kita lanjut timeline ke sekitar tahun 49 sebelum masehi hingga 44 sebelum masehi Yang menjadi settingan waktu untuk seri Assassin's Creed Origins Dimana kali ini bersetting di Mesir dalam periode kepemimpinan Fir'aun dinasti Ptolemyi Nah dalam seri Origins ini cerita akan berfokus ke main protagonis bernama Bayek Yang merupakan seorang mejai atau protektor di desanya Siwa Tapi di sekitar tahun 49 sebelum masehi Saat anaknya dibunuh oleh kelompok bertopeng Yang belakangan terungkap adalah Order of Ensign Bayek memutuskan untuk balas dendam kepada kelompok bertopeng ini Dan meninggalkan desanya untuk berkelana ke seluruh wilayah Mesir Untuk memburu para pembunuh anaknya tersebut Nah dalam usaha Bayek ini Ia akhirnya bertemu kembali dengan istrinya yaitu Aya Yang sebelumnya meninggalkan Bayek Nah Aya inilah keturunan dari Elpidios anak Mistios Oke setelah pertemuan keduanya mereka memutuskan bersama lagi Aya juga kemudian meminta suaminya untuk sama-sama bekerja di bawah Cleopatra 7 Thea Pilapator tempat Aya mengabdi selama berpisah dengan Bayek Kemudian setelah Bayek menjadi mejai bagi Cleopatra 7 Aya memberikan hadiah kepada suaminya yaitu Hidden Blade milik Darius Yang ditemukan oleh Cleopatra 7 Lalu diberikan ke Aya Nah dengan ini sekarang baik tidak hanya memburu para kelompok bertopeng yang membunuh anaknya dulu Tapi juga ikut dalam usaha Cleopatra 7 mengkudeta saudaranya sendiri Yaitu Fir'aun Tholomei 13 Theos Pilapator Usaha kudeta ini juga dibantu oleh Julio Cesar General Romawi Yang memiliki hubungan percintaan dengan Cleopatra 7 Singkat cerita Usaha kudeta Cleopatra 7 ini berhasil setelah menjatuhkan saudaranya Bahkan hingga Tolomei 13 terbunuh di sungai Niel karena melarikan diri Nah semua kejadian kudeta ini mengadaptasi kejadian asli di dunia nyata beserta tokoh-tokohnya Oke setelah kematian Tolomei 13 Cleopatra 7 menjadi Fir'aun baru bagi Mesir Dan menjalin hubungan politik dengan Romawi melalui Julio Cesar Tapi belakangan Bayek dan Ayah akhirnya mengetahui bahwa ternyata Cleopatra 7 dan Julio Cesar Adalah boneka dari Order of Ensign Untuk menguasai Mesir dan Romawi Terlebih lagi setelah Bayek dan Ayah akhirnya mengetahui bahwa kelompok Order of Ensign Yang mengakibatkan anak mereka terbunuh dulu Nah setelah mengetahui fakta ini Bayek dan Ayah memutuskan untuk melawan Cleopatra 7 dan juga Julio Cesar Bersama konspirasi Order of Ensign di belakang mereka Untuk itu demi melawan kelompok Order of Ensign ini Bayek dan Ayah mendirikan kelompok rahasianya sendiri Yang diberi nama Hidden Ones Cikal bakal dari kelompok para assassins yang bekerja secara diam-diam menargetkan anggota Order of Ensign Bayek juga menggunakan Hidden Blade sebagai senjata khusus Hidden Ones Agar efektif mengeliminasi target mereka secara diam-diam Setelah Hidden Ones terbentuk Ayah memutuskan untuk berpisah lagi dengan Bayek Demi memimpin Hidden Ones di Romawi untuk mengeliminasi Julio Cesar dan juga Order of Ensign di Romawi Ayah juga kemudian mengganti namanya menjadi Amunet Sementara Bayek tinggal di Mesir untuk memimpin Hidden Ones Mesir Untuk mengeliminasi Order of Ensign di Mesir Cleopatra 7 juga pada akhirnya menemui ajalnya Setelah bunuh diri meminum racun pemberian Amunet atau Ayah Saat Mesir diinvasi oleh Roman Empire yang dipimpin oleh King Caesar Agustus Anak angkat Julio Caesar di sekitar tahun 30 sebelum masehi Atau 14 tahun kemudian pasca cerita utama Assassin's Creed Origins Kejadian bunuh diri Cleopatra 7 ini juga mengikuti kejadian asli di dunia nyata Atau 14 tahun kemudian pasca cerita utama